Intro Hari ini Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan Dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7 Ketika mereka sampai di tempat pengerikan nakhon Maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu Lalu memegangnya Karena lembu-lembu itu tergelincir Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa Lalu Allah membunuh dia di sana Karena keteledorannya itu Ya mati di sana dekat tabut itu Tekst yang kita baca ini Mengisahkan tentang ketika Daud setelah menjadi raja Israel Dia ingat akan janjinya tentang tabut Allah Dan kemudian dia pergi untuk menjemput tabut Allah Yang telah dibawa oleh orang-orang Filistin Dan untuk dia bawa kembali ke Yerusalem Lalu dalam perjalanan membawa tabut Allah itulah Suatu insiden terjadi Ketika tabut itu dibawa Tabut itu ditaruh Di atas dipikul oleh kerbau Lembu-lembu Tetapi ternyata isiden terjadi Lembu itu tergelincir Dan akhirnya tabut Allah jatuh ke tanah Tetapi karena ketika Usa melihat hal itu Dia berusaha mencegah tabut Allah Jangan jatuh sampai ke tanah Tindakan Usa ini kemudian ternyata Mengakibatkan dalam ayat yang ketujuh dikatakan Maka Allah membunuh Usa Atas tindakan itu Ini menimbulkan berbagai-bagai pertanyaan Apakah dosa daripada Usa Apa salah dari Usa Bukankah Usa sudah berusaha melakukan sesuatu yang terbaik Bukankah Usa berusaha menyelamatkan Supaya baik tabut itu jangan jatuh sampai ke tanah Bukankah ini tindakan yang harusnya mendapatkan pujian Tindakan yang harusnya mendapatkan apresiasi Tapi sebaliknya Alkitab mencatat Lalu Allah membunuh dia disana Karena keteledorannya Tindakan Usa Mencegah tabut Allah jatuh ke tanah Justru dianggap sebagai satu tindakan keteledoran Pertanyaan ini perlu kita jawab Mengapa Allah membunuh Usa Kalau kita membaca Alkitab Setiap kali Allah bertindak dengan keras Allah menghukum dengan keras Kepada umat manusia Itu berarti ada satu pelenggaran yang serius Kita bisa melihat dalam kejadian pasal 3 Dimana setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa Allah dengan tegas Dengan keras mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden Kejadian 3, 25, 23, 24 Supaya ia mengusahkan tanah Dari mana ia diambil Ia menghalau manusia itu Dan di sebelah timur Taman Eden Ditempatkan beberapa kirim Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan Pasca kejatuhan Adam dan Hawa Tuhan menyikapi secara serius Tuhan kemudian mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden Tindakan Tuhan adalah bertolak dari Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa Mungkin ada yang menganggap Tuhan hanya makan buah pohon itu satu hal yang sepele Tetapi tindakan itu sebetulnya Menunjukkan bahwa manusia Sebetulnya tidak mau taat Tidak mengakui Tidak mau taat Kepada perintah Tuhan Kita juga bisa melihat dalam saman Nuh Dalam kejadian pasal yang ke-6 Bagaimana Allah melihat Kejahatan manusia semakin luar biasa Lalu Allah akhirnya Berniat menghukum dan membinasakan manusia Demikian juga kita bisa melihat dalam kejadian 19 Bagaimana log Peristiwa Tuhan Menghancurkan Sodom dan Gomorrah Dosa yang sangat kejian dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomorrah Membuat Tuhan akhirnya memusnahkan dua kota ini Jadi disini kita bisa melihat bahwa Allah Selalu Ketika ia bertindak keras terhadap yang namanya manusia Itu berarti ada satu hal yang serius disana Ada satu pelanggaran yang serius Yang Allah pandang serius Sehingga ia lantas menghukum dengan begitu kerasnya Apa yang kita baca hari ini Tentang peristiwa yang menimpa usaha Dalam dua sumul 6 ini Memang tidak memberi penjelasan Mengapa Tuhan membunuh usaha Hanya ada pernyataan disitu bahwa Karena sebuah keteledoran Sehingga ada orang-orang yang menafsir yang berbeda Walaupun Alkitab sudah mencatat dengan begitu jelas Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya kematian usaha itu bukan kematian karena Tuhan membunuh Karena tindakan usaha tindakan yang terpuji Tetapi waktu itu usaha karena kaget melihat Tabut akan jatuh Lalu usaha terkena serangan jantung Usaha terkena serangan jantung Dan akibatnya adalah Dia meninggal saat itu juga Orang menafsir demikian karena dia menganggap Tindakan usaha tindakan terpuji yang perlu dipuji Tetapi ada lagi yang menganggap bahwa Usaha meninggal karena tabut Allah jatuh dan menimpa dirinya Sehingga dia meninggal Tetapi kalau kita perhatikan Dua sembul enam ini sangat jelas di sana Dikatakan bahwa Allah membunuh usaha Usaha melihat tabut akan jatuh Usaha memegang tabut itu Lalu dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap usaha Lalu Allah membunuh dia di sana Jadi teks ini sudah sangat jelas Tuhan membunuh usaha Bukan sakit jantung Bukan karena ditimpa oleh tabut Tetapi karena tindakan usaha dianggap sebuah ketelidoran Mengapa Tuhan membunuh usaha Atas satu perbuatannya menurut Standar manusia atau pikiran manusia Dan tindakan yang terpuji Kita bisa pahami ini Dari beberapa hal Yang pertama Peristiwa ini Mengajarkan bagi kita Tentang kekudusan Allah Allah adalah Allah yang kudus Dan Allah yang kudus Tidak bisa bersekutu Dengan yang namanya dosa Sekecil apapun itu Kekudusan Allah membuat dia Tidak bisa bersekutu dengan dosa Sekecil apapun Untuk itu mari kita bandingkan beberapa kasus Pertama kita lihat Satu Samuel pasal 6 ayat 19 Dan ia membunuh beberapa orang Betsemes Karena mereka melihat ke dalam tabu Tuhan Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu Rakyat itu berkabung Karena Tuhan telah menghajar mereka Dengan dahsyatnya Ada aturan yang Tuhan tetapkan Yang boleh mengurus dalam baik Allah Dalam kema suci Hanya kaum lewi Yang boleh memikul Tabut Adalah dadi Bani Kehat Memikul pun tidak boleh memakai lembu Tapi waktu sebelum dipikul Harun dan anak-anaknya Wajib menudungi tabut Dan tidak boleh ada yang melihat secara langsung Tidak boleh ada yang menyentuhnya Dalam peristiwa Satu Samuel 6 ini Orang Betsemes melihat Ke dalam tabut Dan itu menimbulkan Murka Tuhan Kita bisa bandingkan lagi yang berikut Dalam Satu Samuel pasal yang kelima Bagaimana Bencana Bencana yang Tuhan berikan Untuk menghajar orang-orang Filistin Yang telah mencuri tabut Dari Yerusalem Ini semua menyatakan Kekudusan Allah Siapa saja yang tidak Menghargai kekudusan Allah Maka Allah tidak segan-segan Bertindak Tegas terhadap orang itu Tidak peduli siapapun Allah Adalah Allah yang kudus Sekecil apapun dosa Tidak ada kompromi Bagi Allah Dari teks yang kita baca hari ini Sebetulnya mengurekan gagasan Mengenai tentang Allah yang maha kudus Kudus berarti terpisah Atau dipisahkan Ini berarti tidak bisa bersekutu Tidak bisa bersatu Dengan yang tidak kudus Oleh karena itu Kekudusan Allah Seharusnya direspon oleh manusia Dengan cara menghormatinya Dan cara menghormati Allah Adalah dengan tidak berbuat sembarangan Allah sudah menetapkan cara-caranya Hukum-hukumnya Peraturan-peraturannya Khususnya berkaitan dengan tabut Oleh karena itu Sudah sepatutnya lah manusia Terkhususnya umatnya Menghargai dan menghormati Allah Tabut memang hanyalah sebuah barang Namun tabut bukan barang-barang Mengapa? Karena tabut adalah Barang yang kudus Dan tabut adalah simbol Lambang kehadiran Allah Lambang kehadiran Allah Di tengah-tengah bangsa Israel Sehingga dengan Melanggar aturan Tuhan Yang melarang Jangan melihat Ketabut Jangan menyentuh tabut Berarti tidak menghormati Kekudusan Tuhan Hal berikut yang kita bisa belajar Dari peristiwa ini adalah Allah tidak berkompromi Dengan dosa Atau ketidaktaatan Dengan alasan apapun Atau tujuan apapun Alat tidak kompromi Tindakan usaha melanggar Peraturan Tuhan Tentang tabut Seperti yang sudah saya sampaikan Alkitab dengan jelas Menyatakan bahwa Yang tidak termasuk Dalam golongan orang-orang Yang dikuduskan Yaitu orang Lewi Bani Kehad Maka tidak boleh Menyentuh Melihat Memikul Tidak boleh Tetapi ternyata Usaha melakukan sesuatu Yang tidak Diperintahkan Tuhan Memang apa yang usaha lakukan Adalah satu tindakan yang spontan Karena dia melihat tabut Akan jatuh Dan dia berusaha menyelamatkan Dan inilah yang kemudian Banyak orang tidak bisa menerima Tindakan Allah disini Tetapi untuk menjawab Banyak protes dari orang-orang Yang tidak bisa menerima Tindakan Allah ini Ada seorang penafsir Memberikan perumpamaan Seperti ini Tindakan usaha Yang memegang Tabut Allah itu Bagaikan seseorang yang secara Tidak sengaja Memegang kabel listrik Bertegangan tinggi Entah orang itu Berniat baik Atau berniat jahat Tetapi yang namanya Berurusan dengan listrik Bertegangan tinggi Ya Hangus terbakar Ada orang yang beranggapan begini Mungkin Tuhan membunuh usaha Mungkin musuh usaha menahan itu Atau memegang tabut itu Karena usaha tidak mengetahui Tentang aturan Larangan Mengenai Tidak boleh Menyentuh Atau memegang tabut Lagian tindakan usahakan Spontanitas Untuk anggapan seperti ini Kalau kita lihat teks yang kita baca tadi Jelas dikatakan disana bahwa Usaha tahu peraturan itu Bengetahuan usahakan peraturan itu Dapat kita lihat dari kata Teledor Yang kalau terjemahan lama Menggunakan kata Alpa Berat tidak unsur Kesengajaan Usaha tahu bahwa ada lerangan Tuhan jangan pegang tabut Tapi usaha secara sengaja Karena berniat menyelamatkan tabut Secara sengaja melanggar aturan itu Ini kita lihat 2 Samuel 6 ayat 7 Dalam terjemahan lama Maka bangkitlah murka Tuhan Akan usaha Dibunuh Alah Akan dia disana Sebab alpanya Maka matilah ia disana Dekat dengan tabut alah Alpanya Sedangkan terjemahan baru mengatakan Keteledorannya Keteledoran alpanya Berarti ada unsur kesengajaan Dari usaha disini Dari kesengajaan ini Mungkin saja Karena dimotivasi oleh niat baiknya Tidak ingin melihat tabut itu jatuh Sampai ke tanah Tetapi karena sudah ada larangan Tuhan Maka jelas Tindakan alah membunuh usaha Bukan tindakan seberangan Tindakan alah membunuh usaha Bertolak dari aturan larangannya Jangan menyentuh Tapi seandainya pun usaha tidak tahu Tentang peraturan itu Tindakan usaha tetaplah salah Sebab hukum atau ketetapan alah tetap berlaku Kapan pun dan dimanapun Ini menjadi peringatan juga buat kita Dalam konteks yang tertentu Ada banyak orang Karena minimnya Atau karena tidak tahu akan sesuatu Tetapi Pengen melakukan banyak hal Karena minimnya pengetahuan Akhirnya melanggar Hukum Hukum Tuhan Amsal pasal 19 Ayat 2 bilang begini Tanpa pengetahuan Kerajinan pun tidak baik Orang yang tergesa-gesa Akan salah langkah Kalau seandainya usaha tidak tahu pun Ketidaktahuan usaha pun Tidaklah baik Karena ternyata dia salah langkah Dia melanggar hukum Yang dia sendiri Mungkin tidak tahu Dalam praktek pelayanan Kita juga melihat Ada banyak orang semangat melayani Tuhan Tetapi tanpa pengetahuan yang cukup Ini juga berbahaya Kita lihat Roma pasal 10 Ayat 2 dan 3 Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah Tetapi tanpa pengertian yang benar Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah Tujuannya giat untuk Allah Tapi karena tanpa pengertian yang benar Tanpa pengetahuan yang baik Mereka membangun kebenarannya sendiri Tidak takluk pada kebenaran Allah Dan ini dosa Sehingga ada disini Kita dibentuk disini Untuk memenuhi pengetahuan yang baik dan benar Supaya besok terjun ke lepangan Bukan menjadi penyesat-penyesat Tetapi menjadi penonton Yang akan menonton Domba-domba Yang Tuhan percayakan kepada kita Kepada kebenaran Tuhan Maka gunakan kesempatan Selagi ada disini Belajar Bukan pecaran Gunakan kesempatan selama ada disini Kemarin saya dibawa oleh Bapak rektor keliling-keliling Sampai perpus Saya lihat perpus Wah nyaman ya Lingkungannya sudah nyaman Bukunya banyak Perpusnya nyaman Harusnya itu banyak disana Tapi kemarin perpustakaan kosong Saya tidak tahu Apakah memang lagi belum jam belajar Atau gimana Kata Pak rektor Nanti malam-malam Banyak yang baca-baca disitu Harusnya digunakan semaksimal mungkin Buku-buku sudah ada Tinggal izin Baca Serap banyak ilmu Pengetahuan Supaya apa Dengan banyak pengetahuan itulah Yang akan membuat Apapun yang besok-besok kita lakukan Pelayanan kita Menjadi baik Bukan menyesatkan Saudara memang Apa yang usah lakukan Bisa saja bagi orang Tertentu itu dianggap Bukan suatu kesalahan Karena murni Suatu Niat yang tulus Supaya tabut Allah Jangan jatuh Mungkin usah berpikir bahwa Walaupun Tuhan ada larang Tapi kan saya tujuannya baik nih Dan ini kan situasional Kalau saya tidak melakukan itu Tabut jatuh ke tanah Bahaya lagi Tapi faktanya Apapun alasannya Usah Niat baiknya Usah Tetap bagi Tuhan Alasan apapun itu Tidaklah cukup Dijadikan Satp sebagai dasar Untuk suatu pembenaran Tuhan sudah membuat aturan Tabut tidak boleh dipegang Disentuh Aturan itu tetap Maka tidak ada satu alasan Apapun Untuk pembenaran Yang memperbolehkan kita Melanggar aturan Tuhan Dari sini kita mendapat Satu pelajaran Bahwa mentaati Perintah Tuhan Jauh lebih penting Jauh lebih baik Daripada pekerjaan Apapun yang menurut kita baik Ukuran kebaikan Dan kepatuhan Bukanlah menurut Standar dunia Bukan menurut Standar moral manusia Melainkan menurut Standar Hukum Yang sudah Tuhan tetapkan Jadi sekalipun Menurut Ukuran dunia Ini baik Kalau kau lakukan ini Tapi kalau Tuhan bilang Tidak Ya tidak Sekali tidak Ya tidak Ini berarti Apa yang baik Menurut dunia Apa yang baik Menurut kita Belum tentu baik Dalam pandangan Allah Sebaliknya Apa yang baik Dalam pandangan Allah Mestinya itu baik Bagi kita Yang baik Belum tentu Benar Tetapi yang benar Itu pasti baik Apa yang baik Menurut usaha Tidak benar Dalam pandangan Tuhan Apa yang benar Menurut Tuhan Itu baik Dan harus kita lakukan Usaha menjadi peringatan Bagi kita semua Pada pagi hari ini Untuk Memperbaiki 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 setiap Pengetahuan kita Supaya ketika kita Mau melakukan apapun Standarnya Tetaplah Tuhan Firmannya Dan bukan Standar moral Dunia ini Atau manusia Pelajaran ketiga Yang kita bisa dapatkan Dari sini adalah Dosa sekecil Apapun Cukup Mengantar kita Ke dalam Kebinasan Dosa sekecil Apapun Cukup Mengantar kita Ke dalam Kebinasan Coba kita lihat Keluaran 4 Ayat 24 Tetapi di tengah jalan Di satu tempat Bermalam Tuhan bertemu dengan Musa Dan berikhtiar Untuk membunuhnya Mengapa Tuhan Mau membunuh Musa Kalau kita Mempelajari dengan Saksama Kesalahan Musa Waktu itu Sesuatu yang mungkin Saja menurut manusia Itu sepele Musa lalai Alpa Dalam hal Menyunatkan Anaknya Musa lalai Dalam menyunatkan Anaknya Kelalai Musa ini Mengakibatkan Tuhan berniat Untuk membunuh Membinasakan Musa Hari ini Kita bisa melihat Hal yang juga Sepele Dalam pandangan Manusia Usahanya Berusaha Untuk Menjaga Agar tabut Ala Jangan jatuh Sampai ke tanah Tujuan yang kelihatan Begitu mulia Tetapi Ternyata itu Adalah dosa Dan dosa itu Yang dalam ukuran Manusia disebut Mulia Ternyata Dalam pandangan Tuhan Dosa yang sudah cukup Untuk membuat Tuhan Membinasakan Seorang bernama Usa Dosa Sekecil Apapun Cukup Mengantar kita Masuk neraka Bahkan Kalau kita Membaca Dalam kitab Surat Roma Semua manusia Telah berbuat Dosa Telah kehilangan Kemuliaan alam Berarti Bahkan ketika Mulai dari anda Lahir Bahkan Sampai anda mati Anda tidak Lakukan dosa Apapun juga Cukup dengan Berdiam diri Saja Itu pun Sudah cukup Mengantar anda Ke neraka Karena tanpa Melakukan Apapun Anda sudah Berdosa Apalagi Dia melakukan Satu dosa Bahkan Sekalipun Hanya kecil Itu juga Sudah cukup Untuk mengantar anda Ke neraka Tapi kita Bersyukur Kepada Allah Bahwa Karena kasihnya Yang begitu Luar biasa Bagi kita Sehingga Sekalipun Satu dosa Cukup Mengantar kita Ke neraka Tetapi Anugerah Allah Sangat cukup Untuk mengantar kita Ke sorga Kalau Satu dosa Saja Sudah cukup Mengantar kita Ke neraka Berapa Banyak dosa Yang sudah Kita lakukan Kalau Dari lahir Tanpa Buat satu dosa Pun Dengan Berdiam diri Itu sudah cukup Untuk kita Abhinasa Betapa Luar biasanya Anugerah Tuhan Yang cukup Untuk Mengantar kita Sampai ke sorga Anugerah itu Kita terima Di dalam Tuhan Yesus Kristus Baru saja Kita merayakan Pasca Kita memperingati Mulai dari Jumat Agung Penderitaan Kristus Yang luar biasa Dia menjadi Substitusi Pengganti Bagi kita Harusnya kita Yang menjalani Menerima Semua itu Tapi Kristus Telah Menggantikan Kita Dia mati Menebus Segala Dosa kita Tidak ada Satu dosa pun Yang tidak Dia tebus Sehingga Itulah Yang saya katakan Tadi Anugerah Allah cukup Bagi kita Untuk Mengantar kita Masuk Ke dalam Sorga Asal kita Mempercaya Kepada Dia Menerima Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Anugerah Allah Di dalam Kristus Cukup Mengantar kita Sampai Ke sorga Ibrani Pasal 13 Ayat Yang ke-12 Berkata Itu Juga Sebabnya Yesus Telah Menderita Di luar Pintu gerbang Untuk Menguduskan Umatnya Dengan Darahnya Kuduslah Kamu Sebab Aku Kudus Kudusan Alam Mengakibatkan Dia tidak bisa Berkompromi Dengan dosa Sekecil Apapun Membuat Allah tidak bisa Bersekutu Dengan dosa Sekecil Apapun Kudusan Allah Membuat Dosa Harus Jauh Daripada Hadapan Tuhan Dan inilah Mengakibatkan Allah Akhirnya Menghakimi Dosa Tetapi Syukur Kepada Allah Bahwa Kristus Telah Menguduskan Kita Sehingga Kita yang Percaya Kepadanya Memperoleh Anugerah Yang cukup Untuk Membawa Kita Masuk Kedalam Surga Kiranya Firman Tuhan Memberkati Kita Hari ini Sehingga Lihat Peristiwa Usaha Kita belajar Untuk Memperbaiki Diri Kita Bahwa Sebaik Apapun Satu Motivasi Bertentangan Dengan Firman Tuhan Tetaplah Dosa Sebaik Apapun Satu Tindakan Tujuan Bertentangan Dengan Firman Tetaplah Dosa Allah Adalah Allah Yang Kudus Dan Dia Menuntut Kekudusan Di Akhir Dari Pekan Kesucian Ini Mari Kita Sadar Bahwa Tanpa Kekudusan Tidak Ada Seorang Pemberkenan Kepada Allah Tidak Ada Orang Yang Bisa Kudus Di Luar Kristus Karena Kristus Melalui Kematiannya Darah Yang Dicerahkan Menguduskan Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Dan Itu Cukup Untuk Mengantar Kita Sampai Ke Sorga Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Sudah Mengingatkan Kami Tidak